Bawasannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan melangat orang yang meniksa hewan. Ya, meniksa hewan. Pertanyaannya, apakah kemudian menyembelih itu meniksa? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena antara meniksa dan meniksa itu beda. Ya. Kalau menyembelih di itu, ada keperluan di sana. Kita ingin mengkonsumsinya, misalnya. Dan menyembelih itu pun, hewan itu langsung mati. Berbeda dengan meniksa. Meniksa itu ibaratnya membunuh secara perlahan. Di sakiti sedikit demi sedikit hingga dia mati dan kita tidak ada keperluan di sana. Itu perbedaan antara kita menyembelih dan meniksa. Itu jadi dua hal yang berbeda. Jangan sampai kita menyamakan dua hal. Karena sangat berbeda sekali. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Ya. Terima kasih.